Intro Satu buah ruko berjualan alat-alat bangunan di Jalan Panglima Polem Kisaran Asahan Sumatera Utara terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran toko bangunan tersebut diduga akibat arus pendek listrik. Tiga unit mobil pemadam kebakaran Pemkap Asahan diturunkan ke lokasi. Beruntung petugas damkar cepat datang ke lokasi kejadian hingga api berhasil dijinakkan dan tidak membakar bangunan yang berada di sebelahnya. Sofian Manulang, Kasatpo PP Kabupaten Asahan mengatakan kebakaran tersebut belum diketahui pasti penyebabnya. Untuk sementara diduga akibat arus pendek listrik. Diketahui sementara kalau bangunan tersebut sudah lama kosong ditinggal pemiliknya. Diketahui sementara dalam kebakaran tersebut sempat membuat arus lalu lintas. Namun pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Asahan yang berada di lokasi kejadian berhasil mengurai kemacetan. Terima kasih telah menonton!